Munafik, artinya, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkar, dan jika dipercaya ia berhianak. Hadis Riwayat Bukhari, dalam riwayat lain, tanda munafik itu ada tiga, walaupun orang tersebut puasa dan mengerjakan salat, lalu ia mengklaim dirinya muslim. Hadis Riwayat, Muslim nomor 59, dari, Abdullah bin, Amr radiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda. Ada empat tanda, jika seseorang memiliki empat tanda ini, maka ia disebut munafik sejati tulen. Jika ia memiliki salah satu tandanya, maka dalam dirinya ada tanda kemunafikan sampai ia meninggalkan perilaku tersebut, yaitu, 1. Jika diberi amanat, hianat, 2. Jika berbicara, dusta, 3. Jika membuat perjanjian, tidak dipenuhi, 4. Jika berselisih, ia akan berbuat salim. Hadis Riwayat, Muslim nomor 58, Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan menggantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis Riwayat, Bukhari nomor 6.094 dan Muslim nomor 2.607 Tunaikanlah amanat pada orang yang memberikan amanat padamu dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis Riwayat, Abu Daud nomor 3.535, Tirmidsi nomor 1.264 dan Ahmad 3 nomor 445. Ibn Abi Mulaika pernah berkata, Aku telah mendapati 30 orang sahabat Nabi S.A.W. Semuanya khawatir pada dirinya tertimpa kemunafikan. Hadis Riwayat, Bukhari nomor 36. Artinya, Hadis Riwayat Abu Musa al-Ashari radiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, Perumpamaan orang mu'min yang membaca Al-Quran adalah seperti perumpamaan buah utruja, baunya harum dan rasanya enak. Perumpamaan orang mu'min yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tidak ada baunya sama sekali namun rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti buah raihana, baunya harum namun rasanya pahit. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah pria, tidak ada baunya sama sekali dan rasanya pahit. Hadis Riwayat Muslim Hadis Riwayat Abu Said al-Hudri radiyallahu anhu, ia berkata, bahwa beberapa orang munafik pada masa Rasulullah s.a.w. selalu tidak ikut serta bila Nabi s.a.w. pergi berperan. Mereka bergembira ria dengan ketidak ikut sertaan mereka bersama Rasulullah s.a.w. lalu apabila Nabi s.a.w. telah kembali, mereka mengemukakan alasan kepada beliau sambil bersumpah dan berharap mendapatkan ujian dengan apa yang tidak mereka perbuat. Maka turunlah ayat, janganlah sekali-kali kamu menyangka, bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, janganlah kamu menyangka mereka akan terlepas dari siksa. Hadis Riwayat Muslim Ditanyakan kepada Rasulullah s.a.w. apakah seorang mu'min bisa menjadi penakut? Beliau menjawab, iya, lalu ditanya lagi, apakah seorang mu'min bisa menjadi bakil? Beliau menjawab, iya, lalu ditanyakan lagi, apakah seorang mu'min bisa menjadi pembohong? Beliau menjawab, tidak. Hadis Riwayat, Malik dari Sofwan bin Sulayn dalam Al-Muwata. Artinya, hadis Riwayat Abu Hurairah radiyallahu anhu, ia berkata, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, akan datang suatu zaman di mana seorang lelaki mengajak saudara sepukunya atau kerabatnya yang lain, marilah bersenang-senang. Marilah bersenang-senang, padahal Madinah itu lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui. Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam denggaman tangannya, setiap orang dari mereka yang meninggalkan Madinah karena tidak menyukainya, maka Allah akan menggantikan dengan orang yang lebih baik daripadanya. Ketahuilah, sesungguhnya Madinah itu seperti alat peniup api yang akan mengeluarkan segala yang kotor orang kafir dan munafik. Kiamat tidak akan terjadi sebelum Madinah mengeluarkan orang-orang jahat yang berada di dalamnya seperti alat peniup api yang menyisihkan kotoran besi. Hadis Riwayat Muslim Hadis Riwayat Barah, Radiyallahu Anhu, Ia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kaum Ansar, yang mencintai mereka hanyalah orang yang beriman dan yang membenci mereka hanyalah orang munafik. Barang siapa yang mencintai mereka, maka Allah mencintainya. Dan barang siapa yang membenci mereka, maka Allah membencinya. Hadis Riwayat Muslim Hadis Riwayat Zaid bin Sabit Radiyallahu Anhu, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat untuk berperang di Bukit Urut lalu kembalilah sebagian dari mereka yang ikut bersama beliau sehingga terpecahlah para pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi dua bagian. Sebagian mereka mengatakan kita akan bunuh mereka dan sebagian lagi berpendapat tidak. Lalu turunlah ayat, maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik. Hadis Riwayat Muslim Hadis Riwayat Anas bin Malik Radiyallahu Anhu, ia berkata, Di antara kami terdapat seorang lelaki dari Bani Najar yang telah membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran serta pernah menjadi penulis Wahyu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia melarikan diri dan bergabung dengan ahli kitab yang menyanjung-nyanjungnya. Kata mereka, orang ini pernah menjadi penulis Wahyu Muhammad, sehingga mereka pun terkagum dengannya. Tidak berapa lama berada di antara ahli kitab, Allah menimpakan bencana kepada orang itu sehingga binas salah ia. Orang-orang ahli kitab segera menggalikan kuburan untuknya lalu menimbunkan tanah ke atas jasadnya. Keesokan harinya, bumi telah memuntahkan jasadnya ke atas permukaan. Mereka pun kembali menggali kubur dan menimbun tetapi keesokan paginya bumi telah memuntahkannya lagi ke atas permukaan. Kemudian mereka menggali dan mengugurnya lagi. Namun keesokan paginya bumi kembali memuntahkannya ke atas permukaan lalu mereka pun membiarkan jasadnya terbuang. Hadis Riwayat Muslim Imam Muslim menceritakan dari Abu Musa al-Ashari, Rasulullah s.a.w. bersabda, Siapa yang mati dalam keadaan tidak pernah berperang dan tidak pernah terbetik dalam dirinya, maka ia mati di atas cabang kemunafikan. Rasulullah s.a.w. bersabda, Ada dua sifat yang tidak akan pernah tergabung dalam hati orang munafik, perilaku luhur dan pemahaman dalam agama. Hadis Riwayat et-Tirmidzi Rasulullah s.a.w. bersabda, Siapa yang menunaikan salat berjamaah selama 40 dengan memperoleh takbiratul ihram imam, maka ia akan ditetapkan terbebas dari dua hal, yakni terbebas dari neraka dan terbebas dari kenifakan. Hadis Riwayat et-Tirmidzi Dari Anas Radiyallahu, Anhu Bawa Nabi S.a.w. bersabda, Tanda iman adalah mencintai orang-orang ansar dan tanda munafik adalah membenci orang-orang ansar. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Dari Anas Radiyallahu, Anhu Bawa Nabi S.a.w. bersabda,